Sampura, sun palawargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini, Gio mau repil film Square Babysitter Kopet Masih inget? Yap, pengasuh sekso yang dulu ngasuh si kol itu lho Dulu di endingnya, Sibi kan ngilang tuh Nah, disini bakal diperjelas lagi gengs temannya Sibi dan kenapa Sibi bisa jadi Kopet Yaudah, tanpa berlama-lama yuk kita cekedut aja Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ke teman-teman kalian juga di share ya Biar gue makin rajin uploadnya Berharga banget lho, suwer, support dari kalian Yaudah, hayu aja lah, kita gas dan aja 2 tahun setelah kejadian mengerikan itu, kini Carl sudah semakin dewasa Malam itu, Carl lagi nuangi susu murni favoritnya Tapi, tiba-tiba warna gelai susu itu berubah menjadi merah darah Dan Carl yang ngeget pun terus sungkur Tiba-tiba, dia ngeliat si atlet yang dulu udah mati mau menerekam dia Eits, ternyata itu cuma mimpi buruk Carl yang selalu menghantui Carl karena rasa traumanya Esoknya di sekolah menjadi mahasiswa SMA yang suka dibully sama seperti dulu Karena tak ada yang mempercayai kejadian yang kau alami dulu Karena jasad mayatnya sudah tiba-tiba tidak ada termasuk B Makanya, pada nanggap si kau sudah tidak waras lagi Walaupun menceritakan apa yang ia rasakan pada Melanie Dan meminta Melanie untuk membantunya menjelaskan pada semua orang Tentang kejadian itu agar mereka percaya padanya Tapi, Melanie gak mau dan bilang kalau dia cuma ingat pas lari-lariannya doang Melanie juga gak mau terus ngembangkan masa lalu itu yang cuma bikin Carl makin stres Ketika pelajaran dimulai, ada murid baru yang masuk Cewek nyentrik penuh gaya dengan pedenya memasuki kelas yang bernama Baby Dia dipindahkan lewat program pemerintah khusus anak makal Dengar riwayat Baby, teman satu kelasnya pun jadi males buat nyambut Baby Di rumah orang tua Carl, menyetok banyak obat buat Carl Ternyata, orang tuanya pun sama sekali gak percaya sama si Carl Dan menganggap Carl karena gangguan mental Carl yang mendengar hal itu pun makinlah merasa sedih ketika orang tuanya sendiri tak mempercayainya Pagi pun datang, seperti biasa, Carl akan diantarkan ayahnya ke sekolah Tapi gak sengaja, Carl lihat ada berusur pesikiater serta janji jam 1 siang Yang itu artinya nanti siang si Carl mau diajak periksa ke pesikiater oleh orang tuanya Carl pun langsung menceritakannya pada Melanie Melanie ngasih saran ke Carl buat ikut sama dia aja buat have fun sama temen-temennya party ke pantai Terlihat Pipi sedang berjalan tak jauh dari mereka Pipi membuka lokernya dan menemukan boneka miliknya saat ia kecil Terpampang disana disertai tulisan yang menuliskan berakhir malam ini Heran? Jelas Dia gak tau siapa yang bisa-bisanya nyimpen boneka masa lalunya disitu Singkat cerita, Carl dan Melanie serta gengnya udah siap meluncur ke tempat party Pas udah sampai disana, Carl malah pelangak-pelangok bingung mau ngapain Carl mah kan gak gaul kayak yang lain jadi begitu Sampai kepikiran, merasa bersalah, udah rencana Orang tuanya digagali buat bawa dia ke pesikiater Melanie pun berusaha ngajak Carl biar tenang dan have fun Daripada dibawa ke pesikiater nanti orang-orang makin mikir dia emang gila Kata Melanie Carl pun sedikit tenang dan membuang obat yang selama ini dia konsumsi Di sisi lain, orang tua Carl yang bingung anaknya lenit pun nanyain ke orang tuanya Melanie Bapaknya Melanie cuma bisa jawab gak tau karena emang gak tau Orang tua Carl jadi bingung harus nyari Carl kemana Malam pun tiba, mereka lagi ngumpul di kapal pesiar sambil ngerumpiin kasus Carl dulu di babysitter satu Mereka malah ngetahuin Carl dan nyanggap Carl udah gak waras lagi Melanie dateng dan bilang Udahlah, gak usah bahas lagi sektor pemilik buku iblis itu Carl yang denger perkataan Melanie pun kaget Kok bisa Melanie tau tentang buku itu? Padahal selama ini kalau masalah buku, dia gak pernah cerita sedikit pun ke Melanie Tiba-tiba skandal berdarah pun terjadi lagi Ternyata Melanie udah bersekutu juga sama iblis kayak si Bi dulu Gak nyangka? Sama tui juga Setelahnya Melanie bakal nyampur darah sahabat baiknya si Carl Yang masih perjaka dengan darah orang yang udah modar tadi Carl yang panik pun berusaha kabur Tapi alangkah kagetnya tiba-tiba si atlet yang dulu modar hidup lagi Menghalangin jalannya si Carl Tapi si Black dan si Alison yang dulu dadanya ketembak pun balik lagi beserta Sonya Ya pokoknya mas semua temen-temen Bi yang dulu udah modar pun balik lagi Kok bisa? Ya bisa karena mereka sudah bersekutu dengan iblis Pas lagi riwuh mau ngambil darah si Carl Tiba-tiba PB yang lagi nyari bensin pun buka pintu Mereka semua terdiam PB ngeliat mereka kayak orang aneh Langsung nutup pintu lagi dan kesempatan itu dipakai sama Carl buat kabur Carl ikut speedbootnya PB jadi kabur bareng Carl pun berhasil kabur bareng PB dan menepi di sebuah pulau Carl menceritakan semuanya ke PB yang untungnya PB percaya sama cerita teman barunya itu Melanie yang emosi bingung harus nyari Carl kemana lagi Akhirnya dia ngeliat bensin dari speedbootnya si PB ada di air Masih ngambang-ngambang kayak tai Melanie tau caranya nemuin mereka dengan cara ngebakar sisa bensin itu Untungnya PB dan Carl gak terluka Tapi Melanie jadi tau mereka ada dimana Carl ngajak PB pergi ngumpet bareng Tapi PB punya tujuan lain dia gak mau bareng Mereka pun terpisah PB ngeliat om-om yang lagi nangkring Om-om itu keliatan baik PB juga kebetulan mau minta tolong Eh malah dipegang-pegang grepe sama si om Untungnya si ko ternyata di kolong bangku dari tadi Dia pun naliin pabaliut tari sepatu si om Sampai gak bisa ngapa-ngapain Mereka pun kabur pake mobil si om Eh tiba-tiba muncul si Sonya dengan senjata PUBGnya Dia nyobain senjata itu ke si om yang bikin si om tewas di tempat Carl yang kaget pun refleks nabrak Sonya Tapi seperti biasa si Kopet kuat cuy Terus aja nangke di depan kaca mobil Tah si Sonya mada gitu Sampai akhirnya terpojak ke tembok dan tertusuk papan seluncur Ngodar seketika Gang Kopet pun dateng Carl sama PB kepaksa ngumpet di kolong mobil Yang bikin mereka gak ketahuan Pas Carl sama PB mau lanjut kabur Eh malah terceduk sama si Ellison Ellison yang bawa senjata pun bikin kol dan PB gak bisa berbuat banyak Selain pasrah Karena kebodohan si Ellison Dia nembak kemana-mana sampai mentah tembakannya jadi kedadaknya lagi Kalau kata Selena M. Elmah Orang bodoh hanya akan mati oleh kebodohan mereka Yap Mereka pun langsung nabrak Edan dari sana Tapi karena Ellison emang beleguk Dia malah nyangkut di bebatuan Kini kol yang udah tidak ada kata ampun pun Narik si Ellison sampai kepala dan badanmu misah Ngeri ya Tapi ketendangan mereka gak berlangsung lama Karena si atlet tiba-tiba dateng PB pun ngambil pistol bekas Ellison Tapi naas Kelurunya kosong Alhasil Kol pun bayuan sama atlet dengan peralatan seadanya Pas udah dilock Tak berkutik mereka pun kabur ke pelabuhan ini Tapi sayang dikejar lagi sama si atlet Kata gue juga Si Kopet kuat cuy Bersamaan datengnya sama si Blake juga tuh Si atlet terus nangkil ke Taliban PB pun bertindak Dia nyemprotin sesuatu Dan langsung ngebakar muka si atlet sampai ke jebur Tapi masih aja hidup Sampai akhirnya Kau melakukan aksi double killnya Sampai si atlet bodar Mereka pun berhasil selamat Tak lama kemudian Melanie pun datang Blake menjelaskan bahwa yang lain mati gara-gara dibunuh Sama si Kol dan PB Mendengar itu Pingkut baru dua orang itu gentar Dan ingin mengakhiri semuanya saja Karena takut mati juga Melanie pun marah akan hal itu Dengan amarahnya Melanie menghanguskan mereka dengan kekuatan iblisnya Sadis Setelahnya Melanie pun bikin rencana busuk Dia nelfon ayahnya Kol berdrama Seolah-olah Kol dan Melanie meminta bantuan Dan para ayah yang lagi nobar pun panik Gelo emang si Melanie Segitu aja dulu ya guys Gimana penasaran? Ya gak apa-apa ya Oke lah gue emang suka bikin orang penasaran Gimana ya ini akhirnya Apakah orang tuanya si Kol bakal jadi korban Atau kayak gimana Kita lihat aja di part 2nya Tapi ada syaratnya Kalian harus like, komen, dan subscribe dulu Share juga ke temen-temen kalian Biar gue makin sering uploadnya Oke segitu aja dulu dari gue See you next time Di video selanjutnya Jaga kesehatan Dadah 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 Terima kasih.